Innalillahi unggah foto ini Syahrini diduga mengidap penyakit mematikan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Menetap di Singapura tersebut Semua bermula ketika unggahan salah satu akun fanbase Syahrini membagikan foto di Instagram BMC Hospital Bogor tulis dalam unggahan itu Nampak juga foto seorang dokter spesialis yang bertugas pada hari itu Lengkap dengan gelar keahliannya dalam bidang kedokteran Tapi karena ada foto dokter itulah gosip Syahrini terkena penyakit kanker berkembang Setelah beberapa netizen paham hal itu SPOGK Maaf setauku itu gelar dokter spesialis kebidanan kandungan serta konsultasi onkologi Sebagai dokter onkologi atau onkolog beliau ahli dalam diagnosis Penanganan dan perawatan kanker terutama kanker kandungan Tulis netizen Ya sebentar lagi ini mah WKWK sindir netizen lain Kalau hamil mestinya ke dokter SPOG doang Kalau ada titelnya K onk NK Berarti ada masalah seputar organ reproduksi yang butuh penanganan Jawab salah satu netizen Sejak perayaan hari ulang tahun bernikan Syahrini dan Reino Barak memang sempat dikabarkan balik ke Indonesia Reino Barak sendiri diketahui ada bertemu dengan Rudy Salim Namun Syahrini memang tak pernah terlihat Ramai disorot begini potret kakak Ipar Syahrini Yang dituding hamil anak Reino Barak Kabar kakak Ipar Syahrini hamil oleh Reino Barak ini semakin kencang Berembus dalam hitungan waktu yang cukup cepat Tak butuh waktu lama untuk isu ramilan lala Kakak Ipar dari Syahrini menjadi bola panas di banyak pemberitaan Bermula dari beberapa foto lala yang dituding berbadan dua Dan tulisan yang diunggak kabar mirim suami Syahrini Jadi ayah biologis terus bergulir Alhamdulillah tulis dalam unggahan lala seperti dikutip hobs.id Entah mengapa postur tubuh ini Istri almarhum kakak kandung Syahrini itu menjadi sorotan Dinilai terlihat gemuk Tudingan lala hamil langsung mencuat seketika Dan cukup banyak yang mengomentari itu Laki hamil Sahu akun Susi Marlina dengan menautkan akun milik lala Beneran? Hamil anak Kermit kah? Kata netizen Selain itu unggahan dari saudara Syahrini Yang lain juga seperti memantik isu kamilan yang kini Sedang menjadi sorotan Tidak cukup sampai disitu Cuitan seorang netizen yang diduga orang dekat keluarga mereka Menuliskan hal yang cukup frontal Subhanallah bagaimana pedihnya perasaan Syahrini Walau ini sudah kendat bertiga Tapi tetap sakit Bisa dibayangkan LV memeluk Mbak Lolo Terima kasih telah menonton! Katanya ditinggal Pak R.B. ke Singapura Dugaan Syahrini Kirai menguat dan bocor oleh sosok kini Bisa rumah tangga Syahrini dengan Rigno Barat kini Tiba-tiba kembalikan lagi dijarakan di media sosial Belum lama merayakan ulang tahun pernikahan yang keempat Syahrini dan Rigno Barat justru kembali digunjang Oleh isu kerutakan rumah tangga yang konon kian mengkhawatirkan Diduga kuat kembali ke Indonesia setelah perayaan di Singapura Syahrini kabarnya ditinggal sendiri oleh Rigno Barat Rigno Barat kini balik ke negara tetangga Indonesia itu Hal ini bermula dari tuitan seorang yang diunggang melalui salah satu akun dosis di Instagram Rigno ke Singapura hari Jumat 10 Maret 2023 SQ9636TM Sendirian banyak yang lihat kok tulis dalam pekat itu Katanya saat itu wajah Rigno Barat terlihat bahagia meskipun nampak biasa saja BTW rebek mukanya biasa saja Happy kali akhirnya gak ada beban Haha sambungnya dalam pesan tersebut Sampai akhirnya pesan itu direspon dengan sebuah kerawangan Tentang hubungan rumah tangga Syahrini dan Rigno Barat Tak disangka mereka diperkirakan akan berpisah dalam waktu dekat Aku sudah terawak bulan ini mereka pisah Tulis dalam pesan itu Diunggah di beberapa akun gossip kabar tak sejak mengenai mereka ini ramai di komentari netizen Habis baca ini kayaknya betul langsungnya selalu ke Singapura buat pembuktian dengan foto-foto di Protoar WKWK sindur netizen Tidak usah pisah waktu akan menjawab kalau sudah tidak cojo akan tersintur sendiri Karena perkataan akan balik sendiri selalu netizen lain Hidup dari awal sudah penuh drama Alhasil harus melalui drama untuk ke depan Tutur netizen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!